Pertanyaannya masih umum sih sebenarnya. Kalau kita ambil satu kasus, misalnya masalah sholat ya, ini kita ambil dari fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh Bin Baz, ketika seseorang itu tidak pernah melakukan sholat, atau meninggalkan sholat semasa hidupnya, maka ini satu contoh kasus ya, amalan yang dia tinggalkan, maka ini orang tersebut bisa mati dalam keadaan kafir. Dia tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak di kafani, tidak berlaku fardu kifayah untuk dia. Ini satu fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh Bin Baz. Kemudian mengingat bahwasannya sekarang ini zaman yang sebenarnya semuanya serba mudah dan terbuka. Semuanya bisa diakses dari hal yang baik dan yang buruk, dari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita maupun agama orang lain itu bisa diakses. Artinya hal yang seperti ini seharusnya itu sudah tidak dialami oleh seorang muslim, karena dia keterbatasan fasilitas. Tidak bisa, kecuali karena memang dia lalai dan dia tidak mau. Artinya seseorang itu hidup ketika dia lahir, kemudian dia dalam keadaan Islam. Mustahil tidak ada yang pernah mengajak dia sholat. Atau dia tidak pernah melihat orang sholat, mustahil itu. Dia pasti pernah. Kemudian berarti kembali ke kesadaran diri dia. Kenapa dia tidak belajar, tidak mengerjakannya, atau tidak bertanya. Atau memang dulu sudah pernah dia diperintahkan untuk sholat, tapi karena dia tidak konsen ke situ, tidak dia perhatikan, akhirnya dia lalai. Ya dunianya dunia yang berbeda, Allah alam. Ya jadi orang-orang yang seperti ini sebenarnya sangat disayangkan. Dia beragama Islam, KTPnya Islam, tapi sangat jauh dari amalan-amalan keislaman. Kalau dia sudah pernah diingatkan dan didakwahi, maka dia sudah hilang uzur dia. Dia sudah tidak punya uzur lagi terhadap kewajiban-kewajiban agama yang dia tinggalkan. Kalau melihat bahwasannya, memang ada uzur bagi orang yang tidak tahu. Tapi sejauh mana dia tidak mengetahui itu, apakah faktor dari dirinya sendiri, karena dia malas atau lalai, atau karena memang tidak tahu sama sekali. Nah kalau tidak tahu sama sekali, ini memang hal yang mustahil. Meskipun tetap ada orang yang seperti itu, meskipun ada orang yang seperti itu, tapi ini sangat-sangat mustahil. Kita katakan secara zahirnya, bahwasannya orang yang meninggalkan kewajibannya, salah satunya kewajiban sholat. Kewajiban sholat ini kan tidak memiliki uzur apapun untuk ditinggalkan. Orang sehat wajib sholat, orang sakit tetap wajib sholat. Kalau dia tidak bisa berdiri, dia bisa duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, dia bisa berbaring. Bisa menghadap ke kanan. Kalau dia tidak bisa, dia tetap harus pakai isyarat. Artinya akan seperti itu. Nah sholat ini adalah hal yang sangat-sangat fundamental di dalam Islam. Dan ancamannya bagi orang yang meninggalkan sholat itu sangat berat. Apalagi mereka yang dengan sengaja meninggalkannya. Maka ini hal-hal yang sangat-sangat berat. Maka secara zahir bahwasannya mereka ini, ya orang yang keluar dari Islam. Kafir kita katakan seperti itu. Jadi apakah dia harus mengulangi syahadatnya? Ya tidak harus. Tapi ketika dia tahu bahwasannya dia selama ini meninggalkan sholat, maka dia harus wajib bertawabat. Kemudian dia harus banyak mengerjakan sholat dan mengerjakan amalan-amalan yang lain. Itu salah satunya ya. Maksudnya ketika seseorang sudah hijrah, sudah bertawabat, untuk ya istilahnya menambal yang banyak itu, ya kita diperbanyak. Ya, diperbanyaklah ibadah-ibadah, ibadah-ibadah sunnah, khususnya sholat-sholat sunnah. Yang kita harapkan itu tadi bisa menjadi penolong dia karena dulu dia sudah meninggalkan sholat tersebut. Demikian Allah Ta'ala A'lam.